Intro Memperingati hari air sedunia, Koramil 0713 Cicurug dan PT. Aqua Golden Mississippi melakukan aksi bersih-bersih aliran sungai Cicati yang berada di kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Kegiatan yang mengusung tema Cicati Bersih Mandiri diikuti kurang lebih sebanyak 150 peserta yang terdiri dari berbagai komunitas. Kegiatan yang dikomandoi dan ramil kecamatan Cicurug, peserta aksi terbagi menjadi 3 titik dimulai dari jembatan Bang Bayang hingga ke bendungan Cibeber kurang lebih sekitar 2 km. Sampah-sampah yang dipungut dari sungai tersebut selanjutnya dikumpulkan di satu titik untuk dibawa ke tempat pembuangan akhir. Kegiatan tersebut dilaksanakan agar tercipta berkesenggambungan dengan musbika, pihak perusahaan, intensi, dan masyarakat sekitarnya untuk bergerak kodi intens lagi menjaga kelestarian alam dan lingkungan, khususnya aliran air Cicati ini. Ini adalah kita dalam rangka penandisasi lain sepertinya, kita bersama musbika dan juga rekan perusahaan yang lainnya yang melakukan satu kegiatan atau pihak cicati bersih dan juga musbika yang dikumpulkan ke bawah komando dan ramil kecamatan hidup. Jika kita bergerak lebih intens lagi untuk menjaga kelestarian alam dan lingkungan, khususnya aliran air Cicati ini. Saya menghibau kepada seluruh masyarakat wilayah kegiatan ini supaya dijadikan momentum ke depan untuk lebih biat lagi dan jangan sampai terjadi pembuangan sampah kembarangan kecil. Saya mengajak dan menghibau dan menekankan ke seluruh perusahaan yang ada di wilayah Cicati ini supaya mau peduli kepada atau terhadap lingkungan, terutama masalah air. Alhamdulillah dalam pelaksanaannya hari ini berjalan dengan... Kami dibangin pasilirasi oleh CS Harapua berserta Korameo Cicuru dan karena hari ini kita melakukan persi-persi pertanyaan aliran sungai Cicati. Diharapkan sungai Cicati ini bisa bersih dan menghiri itu dalam lokonya. Nah kami selaku pemuda, selaku generasi penerus, selaku relawan, dan selaku dari beberapa komunitas berharap perusahaan-perusahaan yang ada di, khususnya di wilayah Cicurut tidak hanya melibatkan akua dan yakual saja. Tapi ada bentuk pertemuan yang terhadap lingkungan dari perusahaan-perusahaan yang berada khususnya di wilayah Cicurut umumnya di Kabupaten Cicurut terkait limbah lingkungan. Yang dasarnya dari air. Ketika kita berada di sekitaran air sungai Cicati ini, misalnya diriak sekarang nampak teruk dan alhamdulillah itu sudah dapat beberapa karung. Dari semua itu mudah-mudahan perusahaan yang ada di, khususnya di wilayah Cicurut bisa lebih peduli terhadap lingkungan. Agar pintu masuk Suka Bumi ini melalui Cicati ini bisa menjadi salah satu objek wisata, terutama wisata desa ke depan, misalnya Allah kita tidak akan bergerak di sini saja. Mungkin kita akan berbagi beberapa titik, beberapa zona yang akan diserahkan kepada lokasi masing-masing. Ada berapa komunitas bang yang ikut serta bang dalam busu-bersih sungai? Ini wakilus terbuku komunitas. Ada majlis pemuda Gaple, ada ikatan pemuda daerah, ada komunitas gabungan Suka Bumi, dan ada mapalah Cicuru, ada reskiu Akua, ada LSM Cadast, ada banyak lagi ya yang ikut serta dalam bidang kami. Dan ramil mengimbau kepada seluruh perusahaan dan masyarakat yang berada di bantaran sungai, agar tetap menjaga kebersihan lingkungan. Jangan sampai membuang sampah sebarangan, dikarenakan air salah satu sumber kehidupan yang sangat penting.